yang dipikirkan ini kayak apa masyarakat banjar ini islam cepat mempelajari islam dan tersebar karena zaman datuk kalampaan itu datang si din itu sudah di kalimantan ini sudah ada agama islam kan yang dibawa oleh khatib dayan khatib dayan ini murid sunan bunang yang maizlamakan sultan suriansah khatib dayan ini bakawan lawan kiai martapati awal atau yang disebut dengan datuk palajau jadi khatib dayan itu dakwah belajaran di kerajaan di banjar nah datuk palajau ini kahulu sungai lalu baishyan anak abdul manap baishyan anak sheikh shihabuddin Allah وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائل إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أجمعين yang sama-sama kita muliakan farahabaim, farahalim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat segenap panitia, majlis serta rilawan hadurina walhadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah mudah-mudahan perkumpulan kita menyebabkan nantinya kita berkumpul di surga bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan para awliya, sohabat, kerabat, duryat beliau diberikan rizki yang halal, yang penuh dengan keberkahan diberikan hati yang selamat, ilmu yang bermanfaat diberikan Allah ta'ala mati dalam keadaan beriman dan khusnul khatimah, masuk surga bi-gairi hisab amin, ya rabbal alamin Alhamdulillahi, thumma alhamdulillahi ma'asyukrillah segala puji dan syukur milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita ni'mat, hidayah, taufik dan inayahnya sehingga pada malam hari ini kembali kita ma'ulang-ulang tentang manaqib sejarah kehidupan seorang walinya Allah subhanahu wa ta'ala yang kita kenal dengan sebutan Datu Kalampayan As-Sheikh Maulana Muhammad Arshad Al-Banjari yang Alhamdulillah kita setengah bulan sekali mempelajari kitab karangan sidin Tuhfatur Raghibin kitab yang sangat penting yang sangat berguna sangat bermanfaat untuk menjaga akidah kita agar selamat dunia wal akhirah Alhamdulillah malam hari ini kita mulai pulang setelah libur parak dua bulan lah asa kegenangan ya kalau amun hati kita tuh cinta lawan ilmu asa lawas parai jangan kalah lawan kakanakan di saat berayuan ini kakanakan merayu pacarannya maka rayuannya rayuan santri walaupun sekarang kita berjauhan lama tak bertemu bagaikan sholat isa dan sholat subuh semoga nanti kita berdekatan seperti dekatnya waktu maghrib dan isa merayu bilang tahan deder bebiniannya sekalanya kawin ke lain juga bah orang berayuan itu lawan halal ya kalau lah asa Allah tabarakallah sampai bulan puasa guru tinggal hari raya mahadang hari raya ini bulan puasa berayuan lagi ngapain yang ulun sekarang lagi menunggu hilal ujar lakiannya ujar bebinannya ulun menunggu pian halal kan karena hilal lawan halal itu bisa pupuk la ilaha illallah jadi kerinduan kita adalah dalam majlis apabila kita membaca kitab nang mangarang kada digenang-genang itu kada hadapan beberkat makanya ulun rajin bila ulangan disakulahan masmu atau siapa nama nang mangarang kitab nang kita pelajari jadi gelebakan murid tuh main ngotakan jadi ada kakanakan nang nakal kada dapat siapa pengarang kitabnya tulisnya ngaran pak guruan ada ada kakanakan dah ngaran pak guruan ditulisnya Allahu Akbar jadi Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari karya sidin yang sangat bermampaat dan berguna bagi kita adalah kitab Tuhpatur Ragibin maka sepantasnya kita orang banjar kita orang kalsal orang kalimantan mempelajari kitab sidin guru sarwani kan berkisah waktu sidin di hadrami dari guru sarwani ya Allah ketika ulama-ulama yaman melihat karangan darun napis Syekh Muhammad napis itu diubah kepada bahasa Arab kan Malayu maka syekh-syekh disana meminta agar karangan Sabilal Muhtadin juga diubah kepada bahasa Arab ada nangman terjemahkan ke bahasa Arab karena kan bahasa Malayu maka lugatnya lugat bahari kita ngalih sedikit Pian kita bahasa nangwayah ini aja saya ngalih memahami ulun kadang kekanakan itu bertakun bahasa bahasa bayah ini bahasa planet ngalih guru bahasa planet bercampur ngapa-ngapakah bahasanya bakudi ngapa-ngapakah guru guru ulun guru gagal muk'un bercampur 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 ngapa julun arti muk'un nih betakun ano guru guru aja kada kawamu lupa akan ya kalau cakanya bertakun panggurus akirun ampih karindangan lakas paham guru sarwane nindo tuh nih gagal move on bingung lon guru jahulun nih ketujuh jelis guru aja napa pulang jelis nih sekalinya panamburwen cakanya minta pangguruna minta panggara banyu patwa amalan bini ulun nih ampih panamburwen kesian itu jelis mupun tuh ada di kitab malayu cari di kamusnya ya kah macam-macam yang bahasa ini ya Allah napa-napakah ya Allah ya Rahman ya Rahim namaka Alhamdulillah itu ni'mat nang paling ganal ketika kita ditakdirkan oleh Allah bisa mempelajari kitab para wali-wali Allah bil khusus kitab nang membahas tentang Tauhid ini sangu mati bahkan bukan hanya mati orang nang paham di Tauhid itu Insyaallah nyaman kalau kita lihat bagaimana perjuangan Datukah Lampayan Sidin sebelum mengarang kitab Tuhfatul Razibin mulai umur 7 tahun dibawa raja sultan ke istana berpisah lawan kawitan ayo sangguplah kita berpisah nak belajar si lawan ulama-ulama saking bagusnya akhlak Datukah Lampayan ketika di istana ni cerdasnya Sidin lemah lemambutnya Sidin pengawal-pengawal petugas istana pejabat istana sultan dan keluarganya serta guru-guru Sidin Tuh sayang lawan Sidin ampun maaf sehingga ketika sini disayangi pasti ada nang hiri di langit ada matahari di bumi banyak nang hiri nah ada sambungannya ada sambungannya piano tidak menyanyi bang ada nang hiri akhirnya dipitnah nah ada toh itu pasti sudah karena setiap ne'mat kuludhi ne'mah hasid setiap-tiap orang yang dapat ne'mat oh ada nang hasad itu pasti maka itu kena nang maafir ini siapa pada seumuran Sidin nya guru lawan guru itu berhidin kaya tak se-provisi tak tak pasti lah tapi Sidin sobar kadang memikirkan ringkas cerita Sidin belajar siang malam belajar siang malam umur 30 tahun dikawinakan oleh Sultan Takhlilullah dengan bini bebinian yang mulia bernama Datu Bajud Datu Bajud ngerang Sidin ini wali wali nah ini nang ulun titik benyumata umur 30 tahun kawin karena bakabi makanya penglih pinah bila kawin jangan bakabi hamil bini Sidin hamil belum berenak belum berenak apa khabar Sidin tulak kamakkah menuntut ilmu nang diungkusi uli Sultan ujar guru sekumpul Sultan ini mau ngkusi maraannya aja maraannya aja sisanya ya ini karena sampai tuntung maraannya aja di sana nah disinilah jari guru sekumpul pertemuan Sidin dengan Syekh Abdul Wahab Bugis Syekh Abdul Wahab Bugis ini kawan mengajil lawan Syekh Seman dan Syekh Abdul Wahab Bugis ini lanang juga membantui Sidin waktu dimakkah maka diambil minanto sama kam lawan datu bajut lawan binisidin ringkas cerita ini nah ayo pian oh banyak oh banyak sanggup lah pian bayang yang akan kawin lagi madu bulan bulan madu maka lagi betianan pian paham orang betian ini tak ibarat hintalot anak diharami harus diharami tampuk karena kegempangan seandainya seandainya di posisi pian laki ini bungas baik pulangan sayang cinta lagi full-fullnya cintanya ini gak akan tulak maka berhari kadada isimis kadada video call kadakawa surat wara itu tuh sampai gak ada sasat juga lo bayangkan apa yang keluar dari mulut beliau yang mulia dari sang istri yang tercinta apa pesannya inggih ulun dukung pian menutup ilmu kamaka ulun bapasan lawan pian wahai sayangku apa pesannya datu bajut pian jangan bulik amun kada alim ayo pian sanggup lah pian umannya bersoran menolong itu jadi bebinian kada sanggup allahu akbar pian jangan bulik amun kada alim apa nah ini ngaranya bebinian nanghibat laki-laki nanghibat 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 nangkayan apa aku jahandak mencari istri yang salihah mun sudah salihah diambil biniknya mana nanggaran laki-laki nanghibat laki-laki nangang sanggup mensalehahkan bebinian nangkada salihah itu nanghibat ini buntat bebinian nangkaya pas kira mau menadum ini tak lah cari bebinian nang nakal kawini sekiranya jadi salihah itu laki-laki nang berhasil dalam rumah tangga ya kabeb mensanggup sama bebinian ulum jandak mancari laki nang alim nyaman laki dapet sudah alim dapet kaya guru serawani sudah alim nyaman penguluh ipin sudah jadi penguluh nyaman guru ee ginyay habib tapi bebinian nanghibat itu bebinian nang sanggup ma'ali makan laki nang kada alim nah ini nanghibat bebinian ujar bebiniannya yang pian mengaji malam rabu turun turun pian mengaji baju sudah lung sukakan tapi sudah lung sukakan ingat akannya bulik tukarkan pintul bagus nih to bagus artinya laki nang kada alim didurung oleh bininya menjadi orang menguntut ilmu ini babinian nanghibat nanghibat aku turun hari rabu malam rabu di cangangi orang jangan pikirkan orang yang ulun mengawani pian kita bergending turun berdua apa habar ini lakian bin nanghibat ini sudah alim nang sudah salihah nang salihah ini ini datu bajut ada gagampangan padahal itu kelampai sudah alim sudah alim di benua umur 30 nyarkawin Allahu akbar tulak didurung oleh bini kata-kata bini jadi semangat maka julan bini itu luar biasa hilang bini mendukung insya Allah bagus Allah madai sidin bakar amat makanya makam sidin makam sidin ada syek abdul wahab bulimah di makam di tungkaran guru sekumpul ketika sidin di tengah malam dibukakan Allah khasyaf dibukakan Allah hijab melihat ada dua cahaya yang naik ke langit terang berjalan cari sidin sekalanya cahaya itu timbul dimana dimakam datu bajud ini naik ke atas langit nah disinilah sebahagian riwayat guru sekumpul menghabiskan waktu sidin menghafal quran dimakam itu insya Allah makanya kubah orang wali ini berkah makanya guru selanikan laos guru kubah ada guru kubah imbah itu cahaya yang kedua dimana dimakam datu bagul nangguru rancak khalwah menyendiri disana ini kan ada banyak orang menziarahi dulu hutan Allah 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 kayak apa datu bajud ya Allah 30 tahun datu kalampayan mengaji jadi kita jangan memandang tuh patur ragibinnya ujar para ulama bila bila baca menakib orang wali jangan tergiur dengan karamah sidin jangan tergiur ketika kita sudah melihat kesuksesan sidin yang diambil iktibar adalah ketika awal-awal iftidaknya beliau belajar dan menuntut ilmu itu yang harusnya kita jadikan contoh sekiranya kita kawaman nuruti kayak apa berjuang nyesinta pisah lawan keluarga nah jadi wajar orang menuntut ilmu itu keluar tapi satu wajar karena ujar imam syafi'i pamun kawa jangan bagana di benua tulaklah musafir cari ilmu kenapa karena ketika kita keluar dari negeri kita keluar dari benua kita itu contohnya seperti banyu banyu muntagana di sumur apa khabar bisa kuning bisa bakulat bisa bangai ini bangainya nengalih bangainya nengalih bangainya tapi bila banyu itu mengalir seperti sungai mengalir maulah buruk banyunya paling banjir namun banyu itu mengalir nah itu otak manusia jadi imam syafi'i kalau dia keluar maka akan bertambah wawasan dan ilmunya maka kita perhatikan para ulama ulama kita minimal sebulan setengah bulan mengilangi kepada ulama ulama yang di luar kayak guru sekumpulkan sedin ke mekah al-mukarramah mengilangi sayyid amin kuts kuts belajar disana kan guru bangil tulak nah itu tulak jadi wajar bila anak kita menutup ilmu keluar daerah itu wajar tapi imbah tuntung guru yang di banua kan datuk kalau 30 tahun di banua dulu mengaji hanya keluar diantara suul adab yang di banua di kaji langsung keluar nah ini kurang kurang juga berkahnya nah kemudian lagi ada kegempangan 30 tahun 30 tahun sidin mangaji jargurulun dan tercatat di dalam manaqib nang hafal sidin jalan 30 tahun di makkah jalan menuju masjid haram rumah paguruan paling ke pasar disenbetat tukar ayo artinya sidin bujur bujur mengaji di makkah bujur bujur mengaji ini ampun maaf hanya retulak satu mat ke benua orang sebulan hafal sudah jalan tungarannya berjalanan ada bertemuan ada jangan ini jalan menuju rumah guru pasar bertukar satu mat masjid arwah ayah hamran asfan sidin mangaji 13 tahun di makkah saking cangkalnya sidin mangaji di makkah waktu itu habis desan memasak ke desawat desan makan jadi sambil turun menuju rumah paguruan mengejar waktu itu makan ruti berjalan daripada menyampati sini mangaji di makkah 30 tahun di makkah kadaga gampangan tulus zaman lawas mangaji jangan kawin jerguruk belum mangaji selama 10 tahun minimal 10 tahun dulu mangaji hanya kawin ini 30 tahun imbah itu 5 tahun ke madinah nah ini mangaji lawan syekh samman al-madani padahal umur umur datuk kelampai itu lebih tuha daripada syekh muhammad samman al-madani tawadoknya sidin 5 tahun imbah itu hendak ke mesir ringkas cerita kanda diberi kanda cukup boleh ke benua ini banyak cerita di makkah itu banyak sampai bergera al-banjari boleh kaban wak ditawari oleh datu bedok ini seritanya pertemuan dengan datu bedok datu bedok ini jin pian hendak kalah sampai kenapa aja sih din pian 4 tahun lelon kada lapa pian bak kapal lapa pian berapa jam langsung sampai ke benjur caka kita tawarin kayak ini datang jin bedok hendak mandulang bulih aja gak tau dah jangan kambing sapi gini sumbele kita 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 dia udah tuh bedok nih udah tuh bedok ini sakti pian ulun mengajitnya masih hidup lagi sedin bungkok orangnya tuh bedok nengaranya kedu padahal gini lah karena ada sejarah lah ulun berkisah pian percaya kadang ada bapak pokoknya mengisahkan kesaktian tuh bedok ulun bisa peguruan guru bisa peguruan di kandangan lalu guru ulun lawan guru sidin tuan guru kaya haji yusuf orang sidin meninggal dah meninggal ini waktu itu kan orang banjir mencari patakan amas di pendulangan ada patakannya mau keda amas beto nah nah kisahnya naik ke gunung ini pada tuan itu berhari bukahan jaman gerumbulan jaman belanda itu bukahan membawa amas sekira jangan diambil di patak amas itu di tanah itu kisahnya lalu tulakan guru-guru sakti-sakti nih ada yang bisa tirabang gurunya guru ulun lah ini gurunya guru ulun bisa tirabang pesawat kenapa sudah dapet amas setalam amas itu dijulung udah uleh jinnya setalam ujar jinnya yang menggaduhakan amas yang dipatak oleh pada tuan bahari itu lawan asbahnya yang menyambut itu pulan bin pulan si asbah yang menyambut si asbah yang menyambut kenapa kawannya guru ulun dan ulun termasuk guru ulun jinnya selamat mengajil kenapa si din ini menanggaran manusia melihat amas betalam banyak si din berduh menyambut merabuti maksud jinn lawan asbah yang menyambut jangan yang lain mendangani saja sambut si din berduh sanggit jinnya jin ini peanggapan kita sekali menganggap ini 10 kali menganggap jadi bila ada orang yang peanggapan itu ngarannya jin makanya bila orang minum jin itu jangan beli ke rumah bini meraju jin jangan Allah ini guru ini menyebuti orang kandangan diambil si din ini saking saktinya waktu ulun menemui anak angka sidin diregia oleh polisi sim diambil oleh polisi datang lawan sidin lapang nak di sini bah sim ulun di tilang polisi masuk sini ke kamar datang keluar nasi mikam jesedin kawa ambil kita orang bahari itu kawa bunali tauhid caka kita ini dumpit guru ipin ambil ini arwah caka cakanya jangan cakanya 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 jadi jakanya ini bang jaka lah makanya ini salah satu penyebab ulun ketujuh mengaji tauhid kisahnya karena ulun banyak menemui orang orang ahli tauhid kita terjadi itu pembuktian kemuliaan ilmu tauhid disini kan ada sahabat si jenis sangit ini kan ada jenisnya kayak ini jergurulun bila kita mematak benda baharaga di dalam tanah matak amaskah intankah berlian 41 malam di dalam tanah maka benda itu dikuasai oleh jin makanya rancak lorong mematak tabuk gak ada dia lagi itu dikuasai oleh jin itu lain harta karun karena harta karun tak kebawa seharta sehari kalau ini secara penelitian karena diambil amasnya sangit jinnya pak di dehutnya oleh jin tadi maka ambil amasnya bukan hanya amasnya guru ulun mengutir ta umpat hilang makanya biar rancak diculik nang begendang nyiro rancak lorong itu jaman bahari jinnya cari beginnya carinya siapa manang malam ini indonesia ke objekistan sampai lorong di tiktok nang manang wasit apa yang terjadi biar habis guluk ada jadi mungkin dia melihat lah Allah aku ringkas ringkas dicut oleh jin diculiknya takasubalah bahari rancang disembunyakan orang halus dia kalau banyak dapat liir kekanakannya begendang nyiri nyiro bahari wah ini kan manusiaan sudah karena jin tidak abut abut kawan-kawan sini abut ini bila akan ditemukan mati akhirnya taungut bekumpul bun guru-guru ini sadang sudah berbacaan batawasul maka di hutan anak ini di hutan ringkas cerita batawasul karena muridnya seorang wali itu pasti jagau datu kelampayan guru daripada datu bedok lalu bagiannya sudah sepakat ayo kita dengan berkah keramat datu kelampayan dengan berkah keistimewaan ilmu yang diajarkan oleh datu kelampayan datu bedok nah otomatis ini orang al-ma'rifah jinnya akhirnya batawasul bagiannya lawan datu kelampayan dipanggillah ditawasul datu bedok nah hadir dibukakan Allah hijab nibuan al-ma'rifah nang bengiaw lalu datu bedok datangi di tebing anu orangnya takasak di pohon sudah aku ambili yakan datu bedok kenapa kadang langsung diambil sakira menjerai paham gak dijerai nih masih asih tangi bagiannya sesuai isar datu bedok sakalinya si dinta gentung ini jurang digunungnya ada kalau pohon ada pohon dua di tenang takasak di pohon itu orangnya awak lamah kayak apa orang mati layut japain nah ini bukti sejarah kehebatan datu bedok ini ilmu ilmu orang bahari datu bedok biar 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 lambat kenapa biar biar lambat karena dalam perjalanan banyak sejarah si din singgah di batafiyah di batafiyah memujurakan kiblat dan lain nah ini hikmah ada dalam perjalanan dan proses itu pasti ada hikmahnya kena mau sia-sia pasti ada dan jangan diberi 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 nasi lamah kuning beting kawong bikin kaya buhaya nah itu ngeranya kan terpaksa ada yang ini datu bedoknya yang beguru lawan datu kelampayan itu ngeranya yang sakti makanya datu kelampayan kada hak kada hak kada minta bantuan untuk bedok mongkai itu jisiden 4 tahun pian bareng mengaji lawan pian belajar lawan pian ringkas cerita setengah sepuluh sudah maka ini wajik mengurhingi pian Allah akbar bep ringkas cerita 35 tahun sidin bulik 35 tahun guru umur berapa baru sampai 35 mau berapa umur 26 ya Allah 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 kaya apa menahan kerinduan lawan bini kada gampangan ya Allah rahman ya rahim orang kerindangan tu cintani ya Allah lulun baca manakib kisah layla lawan majnun tau lah bian tau berata nang Tuhan maka pian kisah berhari nang Tuhan Tuhan ini kisahnya bermanfaat berataan ya kah pian coba nah mohon pian ingatakan zaman dem ini lawan zaman berhari perasa lebih menyenangkan membahagiakan zaman berhari perasa lulun nang ada Tuhan ini boleh coba orang berhari makanya kelampayan itu si din masha Allah kenapa kita cukup bahagia bahagia itu kita nang maulah jangan tergantung dengan sesuatu coba ikatih kakan nakan berhari makanan makanan ayam geprek ayam pinyit ayam pokok nasi guring nasi guring setan pintul berenak pintul mandul macam-macam makan main cekersitan sampai sitan dimakan is macam-macam itu orang bahari bila hari hujan menjarang gumbi di jawaw adalah orang bahari mah penyakit bagus-bagus parutnya orang bahari kena pulangan isok hujan pulang sulade ya kah kena pulang isok hujan pulang ma'ardet isok hujan pulang mengapa dijarang mulah kulak nyaman lah ya Allah orang bahari makanannya sihat-sihat kuat-kuat panjang-panjang umur gimana hidup orang bahari panjang umur wah ini Allah kakanakan bahari ya Allah bagus maka permainan orang bahari itu artinya kita bisa bahagia tanpa hp bahagia tanpa sinyal pian hp ada paket listrik pajah minik juga ada sinyal gelisah berataan orang bahari kakanakan mainannya betalipunan nah butol plastik dijeret lawan nilon halo 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 aja saikong berkara saikong mendengarkan raminya bang bahari belugo bekulikir nah kakanakan bahari permainannya manjat tanah lihat diambil diulah rumbutan dijemur dikalahiakan patah kupalanya bebinanya berumanan ilong ya kah ini mencerdaskan utap ini permainan wahini kakanakan happy warah mobil jin nampak nikmatnya bahari nikmat benar orang-orang bahari nyaman ya Allah sihat kada-ada hunda besepida sihat jadinya Allah akbar indahnya orang bahari kisah majnun lawan layla kisah orang bahari ada misan berdarah ada juga pokoknya hilangnya keimanan dengan indahnya silawan harta kisah bari ini kisah orang kerindangan si majnun majnun berjalan ada orang waktu sembahyang sembahyang lalu majnun ini malibes lalu malibes misalnya kan disitu Pak Imaman lalu ini malibes kan kadab dinding lalu malibes tuntung sembahyangan dikiaw oleh jemaah majnun eh majnun bahapa likam bahasa kita nih kadab adab kami sembahyang kenapa ikam malibes takurihing majnun ujar majnun ikam nang kadab adab kenapa aja kan bujur loh orang sembahyang dilibes kadab adab ikam nang kadab adab jermajnun kenapa gerang ikam lagi menghadap Allah menyembah Allah masih ikam ingat lawan aku nang lala ini aku lagi kerindangan lawan Layla aku kadab melihat bagin ikam sembahyang nang ada di hatiku di mataku hanya hanya wajah Layla siapa nang man supan jemaah sejemaahan ikam lagi menghadap Allah harusnya yang diingatkan Allah waktu sembahyang kenapa ikam melihat aku lalu aku ini lagi kerindangan lawan Layla aku melihat bagian ikam sembahyang cakap aku melihat kan aku libes majnun itu ngarannya bujur bujur cinta lawan Allah lalu kaya apa sembahyang kita malam tadi sembahyang isa Allahuakbar mudah menang Indonesia sampai ada aja di muka layar ribar ya sikhsaman ya ada tukar lampayan manang akan Indonesia kasihan sikhsaman mengurusi main bal ayolah ada videonya ada buktinya Allahuakbar la ilaha ilallah ringkas cerita sampai nah bertamuan pulang lawan bini masya Allah la ilaha ilallah lalu ampun maaf umur sidin kan jadinya 65 nah kayak apa dakwah ini sakira lakas sidin kan pasti ingat rasulullah 63 wafat sidin 65 dapat bunuh sudah nah dipikirkan ini kayak apa masyarakat banjar ini islam cepat mempelajari islam dan tersebar karena jaman datuk lampayan datang sidin itu sudah di kalimantan ini sudah ada agama islam kan dibawa oleh khatib dayan khatib dayan ini murid sunan bunang yang maizlam sultan suriyansah khatib dayan ini bakawan lawan kiai martapati awal atau yang disebut dengan datu palajau jadi khatib dayan itu dakwah belajaran di kerajaan di banjar nah datu palajau ini kahulu sungai lalu bayisyan anak abdul manab bayisyan anak sheikh sheikh abuddin bayisyan anak sheikh muhammad tahir datu dahak nyebar 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 datu ismail di bebirik bayisyan anak datu sepuluh datu muhammad tayyib 6 dari datu sepuluh ini menunggalkan para ulama ulama yang luar biasa panjang tuh bahasnya jam berapa sudah taruh kekadang minum Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar kayak apa dakwah ini sekira lakas tersebar akhirnya orang dapat izin orang wali itu Rasulullah yang menerbiah yang membimbing ringkas ceritanya kawin lah sidin kawin empat sarak kawin pulang wafat saya kawin pulang yang disini banyak nah ini sanggup bahasa kita menerima kehadiran wanita yang lain biasa biasa ini ya Allah rahman rahim kan lakas tuh maka dengan berkah sidin banyak beisian bini banyaklah zuriyat sidin ada yang dikirim sidinkan negara yang di dalam kitab ini banyak menurun akan ulama ulama yang di negara abu na'im kemudian di bagi sidin ada yang di balimau ya kah ada yang di kandangan di taniran terus kemana-mana menyebar maka sidin langsung melajari nah bila gurunya wali insyaallah muridnya wali kecuali muridnya wangal kadahakon anak sidin alim lihat alim-alim semuanya kenapa ampun maaf pujar gurulun mengisahi diantara koramat dan tukalampayan ampun maaf air manisidin itu berpandir lawan sidin ini ini bicara karamah ulun kena menurnakan zuriat dari pian anu-anu-anu-anu-anu berpadah ini benyumani yang berberkah karena datangnya dari orang wali ulun kena menurnakan zuriat pian anu-anu-anu sehingga datut berucap zuriat ku itu jisim bila alim-alim kanal bila sugi-sugi benar jadi pejabat bila wangal-wangal kanal tapi kena di akhir hayatnya dia akan diberi Allah ta'ala hidayah nah ini untungnya zuriat datukalampai ini untung sampai benyumani bucap ampun kita adih repan belum jadi anak sudah mengatulahani lawan kawitan apa ada itu guru mengisahkan tahu nih kisahnya bujur kakadakah guru mengisahkan belum jadi anak sudah menyakiti lawan kawitan asik-asik lagi membunuh orang kapir asik lagi 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 berperang sudah anak mati musuh kawan mengatuk melekom maka kawan mati matur duit maka lagi berperang belum tuntung apa habar karena dibukai duit hilang dituntungkan kawan buka paksai dicabutai latu-latu dicabut maka parak tuntung udah bayang latu-latu dicabut keluar nang putih takal lantai menyesai kawan mengatuk katanya terjejak lincar terdang sar binco binco yang ini belum jadi anak sudah menyakiti lawan kawitan jadi kisahkan mengulimina yang mau nikah ini guru mengisahkan kan percaya kakak ada kata sarah la ilaha ilallah muhammad rasulullah makanya pian itihija ulama-ulama yang ganal ulama-ulama yang ada di banjar itu itihinasab sidin-sidin itu masyaallah tabarakullah luar biasa inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada syekh muhammad arsyad al-banjar ini berkat pada tuan sidin berkat zuriyat sidin berkah mama abah sidin dan datuk kelampaian pun minta agar zuriyat sidin alim tujuh turunan minta alim sampai hari kiamat itu du'a sidin bila batam lailah tul kadar maka bila batam lailah tul kadar itu jangan minta sugih minta alim bagus aja minta alim sugih-sugihnya mun betam muan Allah Allah neng alim jabi kada betam muan inilah karamah daripada sidin zuriyat sidin bertebaran Masya Allah luar biasa karya-karya ilmu sidin tak masuk sampai ke benuk kita tuhfat tuhfatul ragibin nang menjaga keimanan kita nang menjaga akidah kita agar selamat dari berbagai macam ancaman-ancaman yang mengrong-rong akidah kita dan anak-anak kita ini masalahnya bila kita akidah kada bujur ya Allah makanya kenapa kadangkala ulun membuka sedikit ma'rifat karena ulun pantau dan ulun lihat di media sosial itu banyak orang yang baku ma'rifat tapi kada sesuai hanya hari ini ulun bepantiran lawan guru masalah ma'rifat ujur sidin kadangkala orang itu membicarakan ma'rifat bukan pada tempatnya ada itu kelampayan itu Masya Allah zuriat zuriat sidin itu Masya Allah luar biasa mereka ahli ilmu yang diutamakan adalah ilmu sampai di Malaysia di Brunei di Thailand Mekah Al-Mukarramah bahkan sekarang pemegang sanat ilmu hadis itu di Mekah Al-Mukarramah sanat tertinggi itu adalah daripada zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari guru-guru ulun mengaji banyak Syekh Abdul Karim Mekah arwah ayah Hamran mengaji lawan Syekh Karim diantara guru namah masih hidup juga ada mengaji lawan Syekh Karim nah itu zuriat daripada maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari guru-guru ulun yang sampai nasabnya lawan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari maka pantaslah kita memulia akan Sidin mengenang jasa Sidin makanya guru sekumpul kenang jasa ini ampunnya kalsal itu siapa datu kalampay sahib wilayah wa sahib karamah wa sahib darajah Sidin wali kutub kutbul ulumnya iya masya Allah kutbul bilatnya iya masya Allah bahkan pangkat martabah kewalian dan ilmu ma'rifah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu diakui oleh Syekh Muhammad Samman Al-Madani waliun yang kamilun mukammil kamilun mukammal wali yang sempurna menyempurnakan makam muridnya wali yang sempurna sampai pada puncak kesempurnaan ilmu ma'rifah maka hebatnya karamat datuk kalampay ini kadang menemui duriat sedih kadang menemui orang-orang saleh puluh nina bayisan paguruan al-marhum arwah tuan guru Ahmad Farqan itu guru ulun jersidin aku jakai sudah diambili pada tuan datuk kelampayan mendapati aku guru sekumpulan mendapati aku disini ada lewas lagi aku bulik disini berucap waktu di rumah sakit umannya aku sudah diambili aku hendak bulik di rumah sakit dan aku jakai hendak bulik selang beberapa waktu meninggal dunia nyamannya orang tahu diambili sakit kita ini nyaman pian goreng guru air datang sadang bulikan ya sadang bulikan al-fatihah kita nah jadi penutup masih banyak karamat-karamat syih Muhammad al-banjar ini luar biasa dan yang sekarang kita syukuri alhamdulillah nah jadi kitab toh patur ragib ini tamatakan menulun kedai lagi siapa kan yang membaca habib tamatakan sebuting barang kitab yang kita tamatakan karangan syih Muhammad al-banjar karena kitab sidin itu adalah salah satu bahagian daripada koramah ilmu sidin maka apabila kita nih jarguru kita itu mempelajari kitab sidin itu pada hakikatnya ketika kita maamalkan apa yang disampaikan oleh wali kutub maka pada hakikatnya kita menjadi murid murid daripada wali kutub tersebut jangankan sebagian satu wasiat wali kutub yang kita amalkan maka kita ditulis oleh Allah sebagai murid sidin mudah mudahan kita diberikan Allah ilmu yang bermanfaat diberikan Allah kabul hajah dunia wal-akhirah diberikan pasangan yang duryat yang salih dan salih diberikan Allah rezeki yang banyak yang halal yang penuh dengan keberkahan diberikan Allah keselamatan dunia wal-akhirah diberikan Allah mati beriman husnul khatima berkumpul bersama habibuna muhammad salallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin minta halal minta nubah minta maaf minta ampun lawan pian-pian merataan barilah anzahir batin wa billahi taufiq wal-hidayah wal-rida wal-inayah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh